Selamat pagi, informasi tadi mengawali kebersamaan kita di Fakta 6.2 Jumat ini bersama saya Anjana Demira. Kita lanjutkan rangkaian Fakta hari ini, gara-gara dibawa ke kamar mandi seorang perempuan muda naas kehilangan ponsel mewahnya. Dibiarkan di dekat sumur ponsel tiba-tiba terjatuh 15 meter ke sumur. Berpakaian lengkap, juga membawa tabung oksigen. Petugas pemadam kebakaran tapos depok Jawa Barat ini bersiap terjun ke dalam sumur sedalam 15 meter. Namun bukan manusia yang hendak diselamatkannya, tapi sebuah ponsel mewah. Insiden bermula kalah Rizka Putri Sang Pemilik masuk ke kamar mandi dengan membawa ponselnya, entah karena alasan apa. Terus ibu datang sama suami ke laporan? Ada laporan pesawat yang ke cempaka itu. Damkar? Itu lagi mandi anak ibu? Iya. Handphonenya apa sih? Oh, iPhone. iPhone berapa? Harganya 17 juta. Petugas yang tiba di TKP lalu terjun ke sumur mencari ponsel yang harganya mencapai 17 juta tersebut. Nah, pas ditanya sama pihak pemilik HP, taunya handphone, iPhone 14 komik katanya. Bepantesan langsung minta direspon sama pemadam. Ya, akhirnya kami respon karena memang tentukan dari masyarakat kita untuk merespon semampunya tenaga kita saja. Beruntung ponsel mewah yang tenggelam ke sumur akhirnya ditemukan dan masih bisa menyala. Damar Pamungkas melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!